Hi guys, I'm Banyu and welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi hari ini aku pengen ngomongin suatu produk yang berhubungan sama video aku yang udah lama nih, video aku yang ini. Nah, kalau misalkan kalian udah nonton, kalian berarti udah nggak asing lagi sama biote ya. Kalau misalkan kalian nggak tahu, biote itu adalah minuman kolagen yang dibuat oleh palpau. Dan menurut aku, biote itu memang minuman kolagen lokal yang paling hype banget. Dan sekarang mereka ngeluarin produk baru, yaitu BYT Cola. Nah, ini aku pengen ceritain fakta menarik nih. Jadi, kalau misalkan kalian tahu dokter Richard Lee, dia tuh sempat bikin video tentang minuman kolagen. Nah, jadi dia kayak memberikan kritik lah. Minuman kolagen itu tuh sebenarnya kadang-kadang suka overclaim dan suka mengandung gula juga. Jadinya berbahaya untuk orang yang sensitif terhadap gula ataupun diabetes. Nah, akhirnya di bulan Mei 2021, palpau akhirnya ketemuan nih sama dokter Richard Lee ya untuk ngomongin tentang produk biote ini kayak gimana. Dan biar dokter Richard Lee juga kayak nyobain dan kasih tahu apakah ini emang beneran works. Dan akhirnya memang sudah diakui ya produknya itu memang works. Tapi dari pertemuan itu, palpau itu nggak berdiam diri ya. Dia mencoba untuk mengimprove formula produk sesuai dengan kritik dan saran dari dokter Richard Lee. Makanya lahirlah BYT Cola. Nah, jadi apa yang beda sih? Jadi, BYT Cola ini tuh mengandung 3-peptide kolagen, yaitu kolagen yang paling mudah diserap oleh tubuh. Terus abis itu juga ada glutathione grade A langsung dari Jepang ya. Ini bagus banget untuk mencerahkan kulit, bagus juga untuk menangkal radikal bebas. Terus udah gitu, di BYT Cola ini sugar free ya. Jadi, pemanisnya itu pake stevia. Dimana stevia itu super rendah kalori dan jadinya karena nggak ada gula dan pakainya stevia, produk ini aman untuk orang-orang yang sensitif terhadap gula ataupun diabetes. Nah, aku sendiri udah berkesempatan buat nyobain ya produk BYT Cola ini. Dan aku udah foto before after selama aku 7 hari pemakaian. Memang mungkin bukan ada efek yang super signifikan banget ya. Cuma tapi keep in mind ya, kalau misalkan kalian minum produk kolagen, itu aku selalu menganggap ini sebagai investasi jangka panjang. Semakin lama itu produksi kolagen udah pasti semakin menurun. Makanya untuk mencegah, ada bagusnya kita kasih booster nih dari minuman kolagen seperti BYT Cola ini. Nah, kalau misalkan di aku ya, sebenernya yang biasanya keliatan efek, kalau misalkan aku cocok sama minuman kolagen, itu adalah di kuku ya. Kuku aku tuh jadi nggak gampang patah. Karena sebenernya kuku aku tuh dasarnya kayak lumayan fragile. Karena aku tuh dari dulu punya kebiasaan buruk, suka gigit kuku ya. Makanya gara-gara terus udah gitu kan aku sekarang udah mencoba untuk nggak gigit kuku, tapi tuh aku kebiasaan jadi suka main-mainin kuku gitu loh. Dan makanya dia jadinya rapuh dan mudah patah. Tapi kalau misalkan aku rajin konsumsi kolagen, biasanya kuku aku tuh jadi lebih kuat dan jadi bisa tumbuh panjang tuh. Biasanya tuh kuku aku kayak bondol-bondol gitu. Nah, terus habis itu aku kan dulu juga sering banget konsumsi biote yang versi lama. Nah, kalau misalkan dibandingin sama BYT Cola, apa sih bedanya? Apa rasanya tuh berbeda? Menurut aku memang yang BYT Cola ini lebih nggak semanis sih biote. Cuma tapi rasanya tuh masih khas banget ya, masih rasa pomegranate karena memang kan ada pomegranate ekstranya. Jadi emang rasanya tuh masih yang segar manis gitu. Dan kalau misalkan aku personally prefer yang mana, aku lebih prefer BYT Cola sih. Aku lebih pilih yang sugar free aja, meskipun nggak semanis yang biote. Karena menurut aku juga masih tetap enak yang BYT Cola. Jadi memang sesuai selera aja sih. Nah, jadi kalau misalkan memang kalian merasa kalian butuh booster suplemen khusus untuk kulit atau untuk rambut, untuk kuku, menurut aku recommended banget sih buat cobain BYT Cola ini. Karena memang udah terjamin juga dan udah terbukti kan memang it works. So, nggak ada salahnya untuk mencoba. Mendingan kita start as soon as possible biar kita bisa aging gracefully. Oke guys, so that's all for today. Semoga video ini memberikan informasi yang kalian butuhkan ya tentang BYT Cola ini. So, yeah, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. And please do comment down below if you have any video requests. I'll see you on my next video. Bye!